Sekarang permasalahan kamu cuma kamu ingin libur satu bulan Sekarang ini majikan hari ini juga tadi pagi itu sudah memberi jawaban Yang kalau kamu mau tambah kontrak di sini Majikan akan kasih kamu libur satu bulan sekali Terus kalau kamu ngempet-ngempetnya nggak mau satu bulan sekali Dua minggu sekali itu juga boleh libur Terus tadi pernyataan majikan kalau libur pun kamu juga nggak dipotong gaji Kayak gitu tadi ngomongnya Permasalahan kedua Tadi majikan bilang kalau kamu libur kan nggak dipotong gaji permasalahan kedua Kalau kamu di situ mau kontrak tiga tahun lagi Majikan akan nambah gaji kamu Kamu mintanya berapa dia bersedia Kadang-kadang memang aneh loh mbak Kerjaan kamu merasa capek di situ Kurang istirahat Majikan bantu kalian Tapi kaliannya tersinggung Apa-apa dikerjain majikan Kadang aneh Jadi perasaan Kita itu perasaan kalian itu kadang-kadang memang susah dimengerti Saya aja nggak bisa ngerti perasaan kalian itu gimana Halo Halo Hei malam Malam Eh mbak kamu bulan 10 udah mau finish ya Iya Tadi tak lihat datamu bulan 10 Tadi pagi majikan nelfon saya loh Iya kan Ya Bilang ke saya katanya kamu udah mau finish Terus Bilangnya Kamu kok bilang sama majikan sendiri katanya Finish nanti Katanya mau pulang Apa bener Maksudnya lo segini ya Saya tuh mau pindah Sebenernya kamu itu mau ngomong langsung sama majikan itu nggak enak Kamu mau pindah majikan Iya Alasannya apa Alasannya apa Ya kak Maksudnya saya pengen Setiap bulan Maksudnya pengen pindah majikan aja Maksudnya pengen setiap bulan Ada libur Oh alas permintaan kamu Oh alas permintaan kamu Finish nanti Mau pindah majikan Cari majikan yang mau Yang boleh dikasih libur setiap bulan Iya Selain itu apalagi Cuman itu tuntutan kamu Ya kan maksudnya lo se Kan suami saya kan maksudnya udah daftar di PT Ya maksudnya Maksudnya kalau saya Libur kan enak Kalau disini maksudnya nggak bisa libur Karena menjaga nenek kan Neneknya udah Ibaratnya Nampak ngeprovenya Oh jadi suami kamu Sekarang udah daftar di PT Nanti mau nyusul kamu ke Taiwan Kayak gitu Jadi alasan kamu Mau pindah majikan itu Cuman cari majikan yang bisa libur Iya Ya Allah Ya Robi Iya Like kemarin itu Kan income barang Cuma majikan karena Asam kamu jenangka Berpancang kontrak lagi Oga seolga seolga sempak bos Maksudnya saya Kamu mau pulang aja Iya Maksudnya saya yang mau Ngomong perisaran itu Nggak enak Maksudnya saya terlalu Terus tertinggung Kalau saya ngomong langsung Masin dan abis itu Ya kan Biar lo se-aja Cari alasan Biar Maksudnya saya Jadi Sekarang kan tadi Eh Gini ya mbak Kamu tuntutannya Cuman itu aja Nggak ada yang lain Enggak Oke Jadi sebenarnya mudah loh Kamu permintaan kamu ini Kalau saya aja bisa jawab Saya bukan majikan kamu Saya bisa jawab Kalau kamu sekarang Tak kasih libur Satu bulan sekali Enggak majikan yang jawab Saya aja Mau jawab loh Gampang Kamu mau minta libur Sebulan sekali Gampang Saya enggak perlu Nanya ke majikan Saya sekarang langsung jawab Enggak masalah Kamu setuju enggak Jadi gini loh Kamu makanya kan Tak tanya Saya maunya Kamu tuh jujur Permasalahannya Di situ Ya toh Sebenarnya kan gampang Saya waktu Pelayanan Ke situ Berapa Bulan berapa Saya datang itu Sampai sekarang Udah Tiga bulanan kan Saya datang itu Sampai sekarang Tiga bulan yang lalu Kan saya datang Di telepon sama majikan kamu Saya suruh Ngobrol sama kamu Ngasih pengarahan sama kamu Memotivasi kamu Ya kan Kamu kan alasannya Di situ Kayak kadang Enggak kerasan Enggak betah itu Karena pasien kamu Kadang enggak bisa tidur Ya kan Nah Habis itu kan Majikan juga Tiga-tiganya Kan ada semua Majikan kamu Itu mereka juga Mendengarkan Isi hati kamu Surhatan kamu Mereka juga Akhirnya Menjawab Akan di rolling Kan kerjanya Maksudnya Menjaganya Amah kan di rolling Nah Setelah saya datang Itu sampai sekarang Majikan memang Benar-benar Bantu kamu Jagain pasien Enggak Iya Maksudnya Iya Bantuin Nah Makanya sekarang Kalau masalah pasien Masalah pekerjaan Kamu mbak Di sini Karena Gini loh mbak Kan kamu Ditanya sama majikan Kamu jawabnya Mau pulang Jadi majikan itu Majikan kan Otomatis Nanya ke saya Katanya Kamu ngomong Mau pulang Nah Yang bener Yang mana Kalau sekarang Kamu ngomongnya Mau pindah majikan Jadi Jadi saya minta Kalau kamu Mau ngomong pulang Kamu ngomong ke majikan Sama saya Harus sama Karena Saya juga harus Menterjemahkan Harus memberitahu Majikan Kita harus Empat bulan sebelumnya Harus mencari Penggantinya Kamu Entah Dapat apa Enggak Kita berusaha Nah Tapi kalau kamu Ngomongnya sama majikan Mau pulang Gimana Coba Jadi gini loh mbak Permasalahannya itu Harus Jujur Kamu disitu kan Sudah 3 tahun Sudah tahu Bagaimana Cara menjaga Amah Sudah hafal Pekerjaannya Gimana Kamu juga Sudah tahu Karakter majikan Kamu Gimana Sudah tahu Ya kan Sekarang ini Majikan Memberi Kelonggaran Kamu Supaya Mereka Keluarga Majikan Berharap Sama kita Agensi Berharap Kamu masih Bersedia Kerja disitu 3 tahun Ya toh Dengan Apapun Karena sekarang Cari orang Susah kan Jadi Apapun Permintaan Kamu Majikan Bisa Menyetujui Contohnya Kalau Kamu Yang pertama Udah dijawab Permasalahan kamu Disitu Kalau Amanya Gak bisa Tidur Ya kan Nah Sekarang kan Jam 9 Udah tidur Otomatis Permasalahan Amah Udah selesai Gak ada Masalah lagi Kan Nah Sekarang Permasalahan Kamu Cuman Kamu Pengen Libur Satu Bulan Sekarang Ini Majikan Hari Ini Juga Tadi Pagi Itu Sudah Memberi Jawaban Yang Kalau Kamu Mau Tambah Kontrak Di Sini Ya kan Majikan Akan Kasih Kamu Libur Satu Bulan Sekali Ya kan Terus Kalau Kamu Ngempet Ngempet Nggak Mau Satu Bulan Sekali Dua Minggu Sekali Itu Juga Boleh Libur Terus Pertadi Pernyataan Majikan Kalau Libur Pun Kamu Juga Nggak Dipotong Gaji Kayak Gitu Tadi Ngomongnya Permasalahan Kedua Tadi Majikan Bilang Kalau Kamu Libur Kan Nggak Dipotong Gaji Permasalahan Kedua Kalau Kamu Disitu Mau Kontrak Tiga Tahun Lagi Majikan Akan Nambai Gaji Kamu Kamu Mintanya Berapa Dia Bersedia Asalkan Kamu Mintanya Itu Juga Nggak Melampui Maksudnya Peraturan Karena Kalau Tambahan Gaji Itu Kan Keinginan Kalian Sendiri Sama Majikan Kalau Majikan Menyetujui Nggak Masalah Yang Penting Sesuai Dengan Pekerjaan Kamu Kayak Gitu Ya Nah Umumnya Tambahan Gaji Kan Ada Yang Mulai Dari Rp. 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 Tergantung Maksudnya Tergantung Pekerjaan Dan Kondisi Pasiennya Gimana Gitu Loh Paham Sekarang Kalau Permasalahan Kamu Nggak Ada Kebebasan Dari Jawaban Majikan Kayak Gini Mbak Masalah Kamu Nggak Ada Libur Terus Sekarang Majikan Mau Kasih Kamu Libur Sebulan Sekali Atau Dua Minggu Sekali Itu Saya Rasa Gampang Kamu Sekarang Maunya Gimana Saya Tinggal Besok Ngomong Saya Besok Tinggal Kasih Jawaban Kemajikan Nek Kamu Pengen Bebas Pengen Keluar Maksudnya Ke Pasar Pengen Ketoko Indo Itu Juga Gampang Yang Penting Kamu Bersedia Bicara Sama Lose Kayak Gini Bisa Nerima Solusi Dari Saya Itu Gampang Saya Tinggal Ngomong Sama Majikan Kok Karena Yang Nelpon Yang Berhak Mengatur Kamu Yang Itu Semua Majikan Kamu Itu Yang Nggak Serumah Sama Kamu Itu Yang Berhak Karena Nama Majikannya Pake Yang Itu Bukan Yang Serumah Sama Kamu Kalau Yang Rumah Sama Kamu Memang Dia Orangnya Terlalu Banyak Apa Ya Kayak Orangnya Nggak Percayaan Lah Sama Kamu Tapi Majikan Nanti Kalau Kepermasalahan Kamu Disini Saya Akan Ngomong Kamu Nggak Usah Khawatir Lagian Mbak Kalau Kamu Seumpama Pindah Majikan Kamu Nanti Akan Adaptasi Lagi Yang Pertama Majikan Yang Baru Juga Belum Tahu Bagaimana Yang Ketiga Kamu Nggak Bakalan Dapat Tambahan Gaji Masalah Libur Itu Mau Pindah Majikan Mau Enggak Itu Sebenarnya Untuk Saat Ini Semuanya Itu Saya Kasih Nggak Apa-apa Saya Bantu Kamu Kamu Nggak Usah Khawatir Semua Tergantung Anaknya Ada Yang Suka Libur Ada Yang Enggak Jadi Semua Saya Terserah Tergantung Anaknya Kok Saya Nggak Terlalu Membatasi Atau Mungkin Terlalu Mengekang Kalian Nggak Boleh Libur Libur Nggak Masalah Toh Kamu Belum Ngomong Minta Libur Aja Majikan Tadi Udah Ngomong Sebelum Saya Telepon Kamu Semua Jawaban Udah Ada Di Saya Mbak Ya Karena Saya Maksimah Enggak Berani Minta Libur Karena Perjanjian Di Waktu Dipece Kan Saya Nggak Ada Libur Nggak Apa-apa Kan Mungkin Tiga Tahun Kamu Kontrak Yang Mau Tiga Tahun Itu Yang Udah Mau Selesai Tiga Tahun Itu Waktu Dulu Mungkin Ya Peraturannya Nggak Ada Libur Jadi Kamu Juga Mengikuti Nggak Masalah Sekarang Kamu Mau Kontrak Baru Yang Tiga Tahun Ini Majikan Udah Kasih Jawaban Boleh Libur Membolehkan Kamu Libur Menyetujui Kamu Libur Nggak Dipotong Gaji Juga Nggak Masalah Kalau Misalnya Sekarang Permasalahan Cuman Kamu Pengen Bebas Walaupun Satu Kamu Pengen Libur Yang Kedua Mungkin Kalau Ke pasar Mau Belanja Mau Apa Mau Ketoko Indo Mau Kirim Uang Juga Saya Nanti Bisa Ngomong Masalah Yang Kecil Nggak Apa-apa Nanti Nggak Apa-apa Itu Permasalahan Yang Kecil Itu Masalah Kecil Saya Bisa Ngomong Sama Majikan Ya Terus Maksudnya Emang Majikan Sekarang Maksudnya Baik Banget Yang Perhatian Majikan Yang Itu Yang Tadi Saya Terus Sayangnya Sayangnya Itu Merasa Apa Yang Merasa Bahasa Kurang Terus Juga Kalau Ngasih Nenek Makan Apa Saya Cuma Nguapin Itu Yang Semua Serba Majikan Ngasih Obat Saya Tinggal Nguapin Nenek Obat Masih Obat Makan Jadi Sayangnya Itu Seakan-akan Apa Ya Perasaan Tidak Enak Seakan-akan Semua Majikan Itu Seakan-akan Majikan Tidak Percaya Sama Saya Itu Yang Serumah Sama Kamu Kadang Aneh Mbak Kadang-kadang Memang Aneh Orang Itu Kerjaan Kamu Merasa Capek Disitu Kurang Istirahat Majikan Bantu Kalian Tapi Kaliannya Tersinggung Apa-apa Dikerjain Majikan Kadang Aneh Jadi Perasaan Kita Perasaan Kalian Itu Kadang-kadang Memang Susah Dimengerti Saya Aja Nggak Bisa Ngerti Perasaan Kalian Itu Gimana Jadi Permasalahannya Itu Sepele Tapi Kalian Kadang-kadang Membesar Membesarkan Coba Sekarang Kamu Kan Udah Merasa Loh Aku Capek Disini Permasalahan Kerjaan Kamu Sebenarnya Nggak Berat Kok Cuman Ama Ibaratnya Semuanya Kamu Ngurus Ama Satu Pasien Terus Kamu Merasa Capek Nggak Ada Istirahat Kan Kamu Keluhan Kamu Kayak Gitu Waktu Saya Datang Tiga Bulan Yang Lalu Ya Kan Nah Sekarang Majikan Merasa Kamu Sudah Merasa Capek Di depan Sangat Luar Biasa Sekarang Majikan Perhatiannya Sekarang Melihat Kamu Repot Kayak Gitu Ya Dibantu Ngasih Obat Atau Nyuapi Ama Biar Kamu Mungkin Ada Sedikit Relax Istirahat Tapi Kamu Sekarang Baper Membawa Perasaan Terlalu Berperasangka Yang Enggak Enggak Itu Dari Hati Kamu Sendiri Bukan Kesalahan Dari Majikan Jangan Dibuat Alasan Untuk Tidak Mau Perpanjang Kontrak Gitu Loh Kita Ya Udah Kamu Justru Harus Bersyukur Dari Sini Orang Lain Mbak Kalau Orang Lain Itu Jaga Pasien Ada Yang Harus Bawa Terapi Sendiri Harus Pesen Mobil Sendiri Harus Dibawa Ke Rumah Sakit Kontrol Harus Nyatet Apa Itu Tensinya Berapa Makan Amah Berapa Kencing Berapa BAP Berapa Kali Ada Loh Orang Itu Yang Nebihan Singkuh Daripada Kamu Sekarang Kamu Diperhatiin Malah Tidak Mau Kan Ya Kalau Menurut Saya Ini Tidak Bener Kamu Terlalu Berperasangka Yang Enggak Enggak Jangan Kayak Gitulah Perhatian Majikan Kayak Gitu Harus Kamu Syukuri Berterima Kasih Oh Terus Majikan Juga Udah Ngomong Sesekali Dia Ada Kasih Uang Kamu Ya Tau Yang Gaji Kamu Katanya Kalau Pulang Dia Juga Ngelihat Kondisi Kamu Kayak Gitu Kadang Kasian Kasih Uang Saku Kamu Seribu Ada Nggak Nah Itu Itu kan Berarti kan Nggak Cuman Mulutnya Nelfon Ke Saya Terus Pengen Cari Muka Ke Saya Atau Mungkin Pengen Merasa Sok Bukan Itu Tulus Dari Majikan Kamu Saking Sayangnya Karena Menjaga Maknya Bos Kamu Itu Juga Nggak Gampang Memang Uang Seribu Itu Bagi Orang Majikan Nggak Seberapa Tapi Kasih Sayang Majikan Ke Kalian Ke Mbak Itu Luar Biasa Menurut Saya Saya Nggak Nerima Uang Seribu Itu Saya Udah Seneng Saya Tadi Dengernya Oh Berarti Majikan Selama Ini Juga Tau Pengorbanan Kamu Orang Yang Harus Keluar Uang Beli Makan Sendiri Banyak Mbak Jadi Kamu Tolong Disyukuri Ya Please Pikir Lagi Saya Kasih Waktu Satu Minggu Kamu Pikir Kamu Udah Tak Kasih Nelfon Ke Saya Berarti Memang Waktunya Harus Gerai Diurus Sekarang Kan Bulan 4 5 6 7 8 9 Sebenarnya Masih Sebenarnya Masih Lama Masih Kurang 6 Bulan Tapi Majikan Karena Khawatir Itu Karena Saking Khawatirnya Dan Cari PMI Sekarang Susah Jadi Mereka Udah Ngomong Duluan Sama Saya Suruh Kasih Motivasi Lebih Awal Gitu Loh Biar Kamu Bisa Enggak Kalau Saya Motivasi Saya Kasih Masukan Kayak Gini Bisa Nerima Enggak Kayak Gitu Loh Kamu Butuh Waktu Untuk Ngobrol Sama Saya Kayak Gitu Loh Paham Kamu Kembali Lagi Ngomong Gak Enak Majikan Yang Bisa Menerima Kamu Kekurangan Dan Kelebihan Kamu Gak Bisa Bahasa Masih Diterima 3 Tahun Digaji Kamu 3 Tahun Gak Dipotong Gaji Gak Bahasa Dipotong Gaji Enggak Enggak Kamu Harus Bersyukur Majikan Menerima Kekurangan Dan Kelebihan Kamu Nenek 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 Kamu Enggak Bersyukur Yopi Kamu Ikut Orang Melulau Saya Berarti Kamu Apa 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 Ya Adaptasi Sama Orang Kamu Enggak Bisa Kalau Kayak Gini Tolong Dipikir Lagi Mbak Saya Kasih Waktu Lagi Seminggu Untuk Ya Enggak Seminggu Ya Dua Minggu Enggak Popo Soalnya Memang Sekarang Cari Orang Susah Terus Nek Dipikir Mbak Suaminya Mau Disini Dikasih Libur Nanti Sebulan Sekali Andekah Nanti Kepepetnya Kamu Ada Bukti Kalau Itu Bener Bener Suami Kamu Nanti Tak Mintakan Mungkin Liburnya Gimana Nanti Saya Mintakan Hak Kamu Terus Tambahan Gaji Misalnya Nek Kamu Sekarang Minta Tambahan Gaji Rp2.000 Rp3.000 Insya Allah Majikan Tidak Berat Pasti Langsung Jawab Soalnya Kamu Belum Minta Majikan Tadi Udah Ngomong Tadi Kan Tanya Ke Saya Sekarang Maksudnya Niyong Bahasanya Yang Enak Kalau PMI Itu Kan Bahasanya Kita Kalau Majikan Kan Pasti Manggilnya Tetap TKW Atau Niyong Jadi Kayak Gitu Kang Hu Itu Sekarang Perseratannya Apa sih Mereka Yang Bisa Mau Bertahan Itu Ya Saya Ngomong Mungkin Sekarang Itu Gampang Gampangan Aja Intinya Masalah Tambahan Gaji Bos Aku Bila Ben Tidak Tidak Masalah Saya Bisa Tambah Gaji Dia Tidak Masalah Kamu Belum Minta Ajit Majikan Bila Tidak Masalah Mau Ditambah Gaji Ini Kamu Belum Ngomong Kalau Kamu Ngomong Iya Terus Masalahnya Tadi Saya Juga Ngomong Ini Anak Di rumah Kamu Tidak Ada Libur Tidak Ada Kebebasan Tidak Masalah Saya Kasih Dia Libur Saya Tidak Potong Gaji Apa Rapena Seperti Mbak Paham Apakah Kalimat Maksudnya Omongan Saya Dari A Sampai Saat Ini Paham Bisa Dimengerti Nggak Ngerti Kamu Bisa Ngomong Jawa Nggak Nah Iya Paham Ngerti Nggak Ngerti Aku Ngomong Bahasa Jawa Nek Kamu Raso Paham Bahasa Jawa Aku Ngomong Bahasa Indonesia Biar Aku Tuh Gimana Ya Saya Mohon Tuh Biar Karena Sekarang Indonesia Juga Kondisinya Seperti Itu Kamu Masih Kerja Tiga Tahun Saya Rasa Harapan Cita-cita Kamu Masih Panjang Lagian Suami Kamu Masih Mau Kesini Kok Jadi Kan Enak Kalau Misalnya Bos Kamu Udah Coba Berpikirlah Kita Kasih Waktu Seminggu Hah Ya Masih Jauh Waktunya Nah Iya Makanya Dari Jauh Itu Kita Mikir Jadi Biar Majikan Itu Juga Tidak Terlalu Orangnya Tidak Terlalu Kepikiran Mbak Tapi Saya Maunya Kamu Jujur Sekarang Kalau Kamu Tidak Berani Ngomong Kamu Mau Pulang Kamu Ngomong Aja Kemajikan Lapan Cita Teng Hake La Gitu Tak Teng Hacong Cik Gitu Gitu Kalau Kamu Malu Nah Ini Sekarang Saya Besok Harus Kasih Jawaban Kemajikan Jadi Saya Harus Ngomong Gimana Ini Terlalu Bingung Kan Mau Pindah Itu Apa Yang Cari Suasana Baru Hal Kalau Pindah Majikan Ada Pasien Kayak Gitu Gitu Apa Pasien Artis Yang Kamu Engkang Engkang Ya Tidak Mungkin KB Argo Lihat Dua Caranya Beda Beda Mbak Kondisi Pasien Beda Beda Tapi Maksudnya Gini Secara Secara Apa Ya Garis Besarnya Di mana-mana Pasien Beda Yang Tidur Pokoknya Macam-macam Sama Ngerti Dewa Nek Golek Pena Ini Kita Yorong Adaptasi Engkang Ngerti Mbak Kita Kadang-kadang Satu Satu Keluarga Aja Kita Juga Nggak Sama Ada Kadang Adaptasinya Kadang Baik Kadang Enggak Juga Udah Bisa Dilihat Udah Bisa Dirasain Lagian Kamu Disitu Tiga Tahun Tenggak Menceng Tenggak Terujuh Tenggak 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 Kita Itu Kita Bantu Sampaian Sampaian Kan Ya Umumnya Gimana Mbak Nek Saat Hiki Misalnya Kita Kamu kayak gitu selama 3 tahun Tidak pernah ibaratnya mau belanja Mau apa susah mau ke pasar aja harus diantar Kurang kepercayaan dari majikan Nenek saat ini dikekang-kekang Kayak gitu mana ada Tidak ada yang seperti itu Makanya kita itu saya pribadi Mengorbankan ibaratnya Membelah hak kamu Ada tidak saya membelah hak kamu Halo Ada tidak waktu saya datang Membelah hak kamu semuanya Ada tidak Kamu sekarang merasakan kan setelah saya datang Bos kamu memperlakukan kamu Gimana kan juga tahu Jadi kamu disini belajar Disini introveksi Eh kekurangan saya bahasa Tidak bisa tapi saya bisa kerja Tapi majikan saya menerima saya apa adanya Saya bersyukuri Kenapa hidup kamu bikin Susah Merasa dibikin susah-susah Kalau masalah bos kamu yang serumah Terlalu mengekang kamu Kita gampang tinggal ngomong Bos kamu yang gaji aja Diam aja Tidak apa-apa Tidak mempermasalahkan kamu Ya toh Ya kalau Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tergantung Tergantung bos Karena semua Saya yang tidak berani Ngatur-ngatur hidup saya Karena saya Di rumah ini Bukan dia yang gaji Itu bos yang gaji Nah iya berarti kan Nah iya sekarang berarti kan Yang lebih kuasa itu Majikan yang gaji kamu Nah kalau omongan kamu Semua keluhan kamu ini Saya semuanya Tumpahkan ke majikan Semua saya ceritain ke majikan Majikan akan percaya Sama kamu Jadi kamu gak usah khawatir Neng Oke Neng Please Aku mohon Kamu bisa bertahan Masukan saya Tolonglah Sambil mau tidur nanti Diresapi Merenung Ya toh Introveksio kamu Oke Ini yang Apa dipikir Oh Neng Dipikir Ya Ngapa kalau Seharus mohon-mohon Ke kamu Semua demi kebaikan kamu Kesukseskan kamu Gak enek Aku kiar jerumusnya kamu Tuh gak enek Ya Manut ya Terus kamu Neng tak tanya sekarang Kamu pengen Tambahan gaji berapa Misalnya Ini Pertanyaan Kalau umumnya Sewu yu enek Sewu mangatus yu enek Rongewu yu enek Telongewu yu enek Sewajarnya aja Maksudnya 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 Kalau ada Tati sama bos Itu kan Malu Ya Maksudnya Ora popo Sekarang Karena kamu tuh Orangnya yang gak beranian Nek Aku maksa kamu Harus ngomong Bos Aku harus menjaluk Tambah gaji Aku harus Gini-gini Saya percaya Kamu tuh Orangnya gak bisa Tapi kalau orang lain Saya membiarkan Mbak Saya bisa bantu kamu Tapi Nek Tambahan gaji Kamu sendiri yang harus ngomong Nanti saya di belakang kamu Saya di belakang membantu Tapi kalau kamu Saya tidak Karena kamu tuh Orangnya Gak bisaan Nek Tak biarin Kamu Harus ngomong sendiri Kamu malah Menjaluk pulang Rugi saya Kamu pulang Ya Maksudnya Itu Pengen pindah Saya itu Yang gimana ya Sojok bahas Pengen pindah Aku gak seneng Gak mau ngomong Pengen pindah Soalnya bos Muki api Pasienmu Gak naik masalah Kerjaan Gak naik masalah Sojok ngomong Pindah Gitu aja Pokoknya mikir Pindah Majikan Majikan Kamu Menyetujui Kamu Gak bisa pindah Pindah Majikan Majikan Gelem tanda tangan Sampai nangis Gulung-gulung Orang bakal Ditanda tangan Orang bakal Disetujui Kalau majikan Gak setuju Gak mau tanda tangan Oke Wes Kayak gitu Maka nih Aku sekarang Takok Biar setidaknya Itu bos Kamu juga Gak terlalu Kepikiran Gak terlalu Panik Gitu loh Jadi Libur Pastinya Dia mengerti Kalau saya Misa libur Wes 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 Ngerti Oleh libur Orang dipotong Gaji Biar Nggak bisa Ngomong Pengpikiran Nek Masuk Lose Sakiki Ngatur Jadwal Terus Terumah kamu Sekarang harus Menjelaskan Di depan kamu Seura percaya Lewat telepon Ya iya Makan Lewat telepon Podoh Jadi nanti Kalau misalnya Sekarang kamu Setidaknya Ada Harap Ada jawaban Yang kasih lampu Ijo lah Setidaknya Wes kuning aja Lampu kuning Lampu kuning Rasa ngomong Ngarmulih Loh Ya Enggak Kalau Mutik Saya Enggak Mutik Kalau Saya Kan mau Ini kalau Pabrik Berapa Halah Gue Enggak Ngerti Setiap Setiap Agensi Beda Saya Enggak Ngomong Mikir Pabrik Pikiran Posisi Kamu Sekarang Maunya Gimana Oke Yowes Suan Ya Papai Papai Oke Teman-teman Semuanya Jadi Itu Tadi Saya Lagi Ngobrol Ngobrol Telepon Santai Abis Pulang Kerja Saya Lagi Ngobrol Santai Sama Mbak PMI Saya Kebetulan Bulan 10 Nanti Sudah Mau Finish 3 Tahun Dia Ngomong Sendiri Sama Majikan Mau Pulang Terus Majikan Khawatir Tadi Baginda Nelpon Saya Nah Setelah Itu Karena Khawatir Majikan Juga Takut Nanti Kalau Dia Bener Pulang Apakah Nanti Ada Penggantinya Dia Menanyakan Ke Saya Saya Nggak Tahu Kalau Untuk Bulan Kalau Disini Ada Mbak PMI Yang Bisa Pindah Majikan Misalnya Itu Juga Tidak Masalah Kita Bisa Bantu Cari Pengganti Permasalahannya Sekarang Belum Ada Info Terbaru Kapan Indonesia Bisa Masuk Lagi Nah Dari Permasalahan Ini Majikan Itu Sekarang Sebenarnya Enak Enak Sekarang Majikan Manut Sama PMI Permintaannya Apa Harapannya Gimana Itu Semua Manut Karena Takut Tidak Semuanya Pasti Diani Disetujui Jadi Kalian Tidak Usah Khawatir Yang Penting Kalian Baik Bersedia Perpanjang Kontrak Atau Melanjutkan Kontrak Berikutnya Saya rasa Sekarang Majikan Baik Kalau Tidak Misalnya Kalian Tidak Bisa Ngomong Apa Harapan Saya Banyak Agensi Atau Penerjema Itu Tetap Membantu Berusaha Membantu PMI Jadi Biar PMI Semua Yang Disini Tidak Terlalu Tertekan Tidak Terlalu Pusing Karena Sekarang Itu Tidak Mungkin Terlalu Banyak Ditekang Jadi Itu Saja Info Dari Saya Harapan Saya Semuanya Bagi Yang Masih Ada Diberi Kesehatan Kelancaran Usahakan Untuk Perpanjang Kontrak Karena Nanti Kalau Misalnya Kalian Pulang Nanti Susah Lagi Mau Kesini Jadi Mumpung Ada Kesempatan Diberi Kesehatan Diberi Panjang Umur Kalau Misalnya Belum Ada Kerepotan Yang Keluar Danya Di Indonesia Jadi Harus Perpanjang Kontrak Masih Bertahan Karena Sekarang Semuanya Serba Sulit Jadi Kalau Disini Sudah Bisa Adaptasi Dengan Pasien Dengan Majikan Tidak Masalah Itu Otomatis Tinggal Menikmati Hasilnya Walaupun Kita Memang Capek Memang Kita Banyak Berkorban Ya Namanya Kerja Pasti Capek Kerja Enak Atau Mungkin Tidak 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 Mungkin Semua Itu Butuh Perjuangan Jadi Mau Sukses Itu Pasti Banyak Lika Likunya Jadi Penuh Perjuangan Yang Luar Biasa Oke Itu Saja Informasi Dari Saya Mudah Bermanfaat Bagi Teman Teman Semuanya Selamat Berjuang Jaya Bye 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 Tidak Tidak